Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang udah ngeklik video ya tisam lagi guys semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dijaga dilancarkan serta menjadi PMI yang beruntung di negeri beton ini ya guys ya amin ya roh amin by the way malam minggu nih guys yang jomblo ayo merapat sini saya mau berbagi kisah dan pengalaman PMI nih saya mau nyentil nih mengkritik agensi nih kemarin-kemarin kan majikan kemarin-kemarinnya juga PMI ya saya sedikit menyenggol agensi lah agensi yang kurang respect terhadap PMI yang disalurkannya guys ya jangan agensi itu cuma merauk keuntungannya jeris ya bagaimanapun agensi ini harus punya care dong sama PMI jangan sampai nih kayak kasus ini gimana sih kasusnya oke guys saya mengangkat cerita PMI tahun 2014 kenapa saya mengangkat kisah ini karena ini banyak nih pengalaman dan pelajaran ya untuk kita guys nah ceritanya PMI ini berasal dari Pono Rogo guys dia saat bekerja di Hongkong usianya 26 tahun dia diberangkatkan oleh salah satu PT resmi di Indonesia dia datang ke Hongkong pada tanggal 17 Februari 2014 guys dan agensinya itu masih aktif sampai sekarang saya tidak mau menyebutkan nama agensinya ya ini untuk warning semua agensi aja deh jangan sampai seperti agensi ini karena saya juga banyak mendengar beberapa kasus dari agensi ini tapi saya gak mau menyebutkan agensi mana yang jelas semoga kalau misalkan ada agensi yang mendengar video saya ya maaf kalau kalian tersinggung tapi semoga menjadikan kritik untuk kalian lebih memperbaiki sistem lagi untuk lebih care kepada PMI yang kalian salurkan oke sepakat ya oke guys PMI ini bernama Anis Andriani 26 tahun usianya saat menandatangani kontrak kerja dia menjaga loyangka atau nenek-nenek ya guys ya pada kenyataannya saat nyampe di Hongkong dia gak jaga apa-apa guys dia dijemput oleh majikan perempuan yang kita sebut Daedai dan dia memiliki satu anak perempuan yang sudah SMA guys serta satu anjing jadi posisinya di rumahnya itu bertiga sama Mbak Anis ini cuma satu nih ada menjaga anjingnya oke dari sini aja agensi sudah broken ya perjanjian yang menyalurkan tenaga kerja tidak sesuai dengan job yang ada di kontrak kerja nah karena Mbak Anis ini membutuhkan pekerjaan akhirnya dia menerima aja tuh bekerja di majikan yang tidak sesuai kontrak pertama kali datang di Hongkong Mbak Anis ini gak bisa bahasa guys bahasa kantonis ya melongo aja sering terjadi miskomunikasi berjalanlah dia bekerja di rumah majikan itu nah majikan ini kayaknya memiliki keterbelakang mental ya biasa majikan Hongkong itu pada tahun 2014 itu setelah kasus Erwiana ya Erwiana itu kasusnya 2013 nah ini terjadi di 2014 nah majikan yang seperti ini masih banyak guys majikan yang menganggap para ARTnya sebagai budak itu banyak pada tahun itu ya guys ya nah mungkin kalau sekarang itu PMI nya udah pada berani-berani ya guys ya nah kembali lagi pada waktu itu kasusnya itu kenapa sih kasusnya guys rumah ya apartemen kecil pada saat itu anjingnya menggogong terus guys menggogong bunyi terus ini anjingnya sampai Mbak Anis ini bingung harus menghadapinya bagaimana sedangkan posisinya pada saat itu jam 10 pagi nyonya nya belum bangun tidur guys masih tiduran tuh anaknya ya udah sekolah ya guys ya Mbak Anis ini karena anjingnya menggogong terus akhirnya Mbak Anis ini berusaha mendiamkan anjing itu dengan sapu kayak gitu guys namanya anjing ya kalau misalkan kita semakin apa namanya tingkah lakunya kita semakin agresif otomatis anjing itu gonggongannya semakin keras kan guys nah akhirnya majikan perempuannya ini bangun dari tidurnya guys marah-marah gak jelas sama Mbak Anis itu nah majikannya ini kalap guys seketika saat bangun Mbak Anis ini langsung digeret nih guys tangan kirinya geret langsung dibawa ke dapur guys nah disitu di dapur ada telenan telenan tuh buat motong sayur tuh nah saat itu Mbak Anis sedang membersihkan dapur guys jadi baru dicuci aja telenan itu guys telenan itu langsung tuh diambil kan digeliniin ya diambil telenannya terus diambil dari laci itu kalian tau apa yang diambil oleh majikan perempuannya pisau guys majikan yang mengambil pisau dari laci yang dia buka guys dan tangannya Mbak Anis ini ditaruh di telenan itu mau dipotong guys sama majikannya gila gak sih majikannya nah akhirnya Mbak Anis itu refleks guys refleks menarik tangannya itu kalian tau gak kenapa gak kena gak yuk akhirnya guys karena Mbak Anis ini refleks menarik tangannya akhirnya jari manisnya aja yang ke 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 keiris guys darahnya bercucuran saat itu Mbak Anis nangis shock melihat tangannya seperti itu majikannya tuh sinting banget guys abis melakukan seperti itu dia taruh pisaunya terus dia langsung masuk kamar lagi 5 menit Mbak Anis di dapur lagi panik gimana ini jarinya ngerocos terus nih guys darahnya akhirnya Mbak Anis itu nemu handuk lap disitu di di dapur dia ambil handuknya dia bungkus tangannya dibungkus dia berharap jangan sampai nih darahnya terus darahnya tembus guys akhirnya Mbak Anis ini bingung kemana dia harus minta tolong guys kan gak mungkin juga minta tolong sama majikannya orang majikannya sinting kayak gitu kan akhirnya Mbak Anis ini dari dapur itu dia nengok tuh ke arah jendela bawah dan rumahnya ini flatnya ini gak terlalu tinggi jadi sampai bawah itu dia bisa berbicara alhamdulillah ada BMI Hongkong juga yang dari Indonesia Mbak Anis ini teriak Mbak Mbak tolongin saya sambil mengulurkan tangannya Mbak Anis ini minta tolong nih sama BMI yang lewat ini terus BMI yang dibawa itu kenapa nangan saya kayak majikan saya seperti itu guys seperti itu nah Mbak-Mbak yang dibawa menyarankan Anis untuk menghubungi agency guys akhirnya Anis ini ngambil handphonenya menghubungi agency Mem Mem tolongin saya saya berdarah ini tangannya saya diiris dipotong sama majikan gara-gara ya diceritakan lah seperti yang kisah saya ceritakan tadi nah agency nya cuma bilang kamu bertahan dulu deh disitu nanti juga majikan membaik kan gila ya agency kok gak sebijaksana itu agency nya ini memang sudah mewanti-wanti ke Mbak Anis kalau dalam 4 bulan itu Mbak Anis tidak boleh libur dulu nah pada waktu itu gajinya Mbak Anis 4.010 dolar dan harus membayar potongan agency selama 6 bulan 2.000 sekian jadi sisa gaji selama 6 bulan itu Mbak Anis cuma menerima sekitar 2 jutaan guys pada tahun 2014 agency nya udah kamu bertahan aja deh disitu dulu nanti juga majikan membaik lagi ya wajar aja majikan itu marah soalnya kamu gak ngerti apa yang diomongin udah kamu minta maaf aja shock kan gila ini PMI baru loh dateng ke Hongkong dia gak tau apa-apa yang dia percaya adalah agency dimana agency ini menyalurkan untuk bekerja jangan mentang-mentang Mbak Anis ini belum selesai potongan sehingga agency memiliki kuasa untuk mempertahankan PMI tersebut disitu harusnya kalau agency yang baik gimana tangan kamu berdarahnya gimana iya kan orang PMI ini benar-benar membutuhkan pertolongan loh kok suruh bertahan sudah jelas-jelas ini dipotong sama majikannya PMI ini ngomong sama agency kenapa agency mendoktrin seorang PMI untuk bertahan di rumah dimana nyawanya bahaya gila gak akhirnya itu dibungkus loh majikannya 5 menit setelah melakukan hal itu pergi guys gak tau kemana tuh kemudian majikannya pergi ada yang mengetuk pintu tok 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 datanglah security yang membawa tenaga medis dalam berita ini tidak dijelaskan siapa yang menghubungi tenaga medis ini ayo menurut kalian siapa nih yang menghubungi tenaga medis ini nah Mbak Anis ini dibawa ke rumah sakit Queen Mary yang ada di pokulam ya guys ya nah menurut suster yang merawat Mbak Anis bahwa memang jarinya Mbak Anis itu tidak terputus guys hanya ototnya itu terputus guys yang menyebabkan pendarahan terus-menerus mengerikan ya guys ya akhirnya para aktivis memperjuangkan keadilan untuk Mbak Anis yang mewanti-wanti agar keluarga Mbak Anis tidak ditekan untuk membayar agency yang belum terbayarkan sampai saat ini Mbak Anis belum mendapatkan keadilan guys gimana dong aduh ayo menurut kalian siapa tuh tenaga medisnya siapa yang menghubungi Mbak-Mbak BMI yang di bawah menghubungi security bahwa ada yang meminta bantuan atau majikannya yang menghubungi tenaga medisnya atau agency-nya yang menghubungi tenaga medisnya ayo siapa siapa aduh selepas siapapun itu yang menolong Mbak Anis yang jelas Mbak Anis mendapatkan perawatan medis saat itu dan nyawanya masih bisa diselamatkan saya gak tahu apa yang dirasakan Mbak Anis saat itu ya guys ya kita kebeler sama pisau aja udah sakit ya guys ya apalagi itu coba bayangin kalau Mbak Anis gak refleks tangannya kayak gini ya guys ya ya lima-limanya itu guys kena memang tujuannya majikannya itu memang mau lima-limanya itu guys deal aja sempet-sempetnya majikannya pakai telenan coba emangnya itu jarinya Mbak Anis itu tulang ayam apa ya gila aja majikan kayak gitu wah kalau zaman sekarang majikan kayak gitu wah udah kompak pelajarannya guys pelajarannya kalau saat kalian bekerja di rumah majikan secara tidak langsung kalian merasa ke amanan diri kalian ini kayaknya saya nih bahaya deh ada disini kayaknya saya nih harus waspada nih sama majikan yang kayak gini kalian gak boleh diam kalau misalkan satu kali kalian telpon agency gak ada respon kalian gak usah berharap dengan agency langsung 999 pak polisi saya tidak aman nih disini oke gak usah langsung ke agency yang tidak respect dengan kita biarkan aja agency yang kayak gitu nanti juga umurnya gak panjang tuh dan buat para agency di luar sana ya kami mohon dengan hormat dan dengan sangat para agency-agency di luar sana bahwa kalau misalkan diantara kami mengeluh kepada agency karena kami mempercayai kami melalui agency kalian itu berharap mendapatkan perlindungan mendapatkan pengakuan mendapatkan backup yang benar-benar membuat kami ini merasa nyaman sebagai mitra kerja dengan kalian kita ini bukan hanya pekerja tapi kita juga saling menguntungkan dimana saat nanti kita bisa renew kerja melalui agency kalian ya intinya saling menguntungkan lah bukan hanya kalian aja yang diuntungkan gitu toh agency tidak akan berkembang tanpa PMI dan PMP pun membutuhkan agency untuk dokumen kerja dan lain-lainnya kayak gitu ya semoga aja nih para agency-agency di luar sana berubah meng-cover PMI adalah tujuan utama dan yang terpenting itu iya kan PMI ini kan asetnya agency ya sebagaimana aset ya ikut menjaga juga keamanan dari PMI-nya kayak gitu ya semoga aja nih didengar nih amin buat kalian nih yang udah ngerasa terancam di rumah majikan jangan takut buat speak up jangan takut kalau kalian akan kehilangan pekerjaan kalian kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dimana saat kalian bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja kalian harus banyakin bukti tuh dan bisa memprotes ke majikan di saat kalian memiliki bukti bukti itu untuk apa? untuk supaya kalian saat berganti majikan imigrasi bisa mempercayai alasan kita oke sekarang itu berbicara mudah guys tapi yang jelas itu harus ada bukti guys oke kita harus pintar-pintar gimana caranya lah kalian bisa kalian keren kok kita harus menjadi PMI yang berani PMI yang pintar PMI yang bisa menjaga diri kita sendiri ya guys ya kita hidup sudah mau 2023 dimana PMI itu sudah dilindungi dari diskriminasi ras dari perbudakan nih nih kalian nih kalau di omong kasar terus sama majikan atau gak di jelek-jelekin sama majikan itu kalian dilindungi diskriminasi ras dan majikan itu gak boleh melakukan seperti itu makanya buat majikan-majikan yang sering ngomong kasar yang sering ngomong jorok yang sering ngata-ngatain kita pasang kamera pasang record voice biar saat nanti kita notice kita punya alasan ke imigrasi majikan kayak gitu tuh jangan di ini ya jangan dikasih ampun jangan mentang-mentang kita ini ART tapi ART juga kalau misalkan kita bicara benar ya kita gak boleh takut untuk kalian nih yang gak bisa speak up banyak ada labor melindungi kalian KJRI melindungi kalian polisi Hong Kong itu pun melindungi kalian jadi meskipun agency kalian itu gak care sama kalian kalian jangan berkecil hati berceritalah dengan teman kalau misalkan kalian punya masalah setidaknya jangan simpan sendiri jangan jadikan depresi sendiri yang membuat kalian berpikir sempit ingat kita bekerja disini kita memang membutuhkan uang tapi uang bukan segalanya dibanding keselamatan dan nyawa kita untuk itu jaga diri di Hong Kong semoga kita selalu dalam lindungan Allah amin mungkin itu aja guys semoga pelajaran hidup dari Mbak Anies ini bisa menjadikan kita PMI yang lebih berani lagi see you next video bye bye